Intro Pemirsa libur panjang, wisata Bali tawarkan beraneka atraksi burung di area wisata Bali Bird Park, Singapadu Gianyar Bali. Ya, selain dimanjakan oleh atraksi, pengunjung juga mendapat wisata edukasi seputar burung dari dalam dan luar negeri. Mulai dibuka sejak tanggal 17 Juli 2020 lalu, Bali Bird Park mulai dipadati pengunjung untuk menikmati waktu berlibur bersama keluarga. Dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan, Bali Bird Park menawarkan 9 atraksi burung setiap harinya, guna menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Pengunjung yang datang masih dipadati oleh penduduk lokal maupun wisatawan domestik. Memiliki koleksi 250 spesies dan 1.300 ekor burung, Bali Bird Park menjadi tempat wisata yang banyak diminati masyarakat. Bagaimana suasana lokasi wisata di Pulau Dewata? Saat ini kita akan bergabung dengan Putri Cahaya di Gianyara, Bali. Ya, Putri, apa saja yang ditawarkan dari Bali Bird Park ini untuk wisatawan? Tahu sejak pagi tadi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia. Baik, terima kasih kami dari Bali Bird Park ini menawarkan. Baik, kami informasikan. Baik, Pemirsa, mohon maaf tampaknya ada kendala komunikasi dengan rekan kami di Gianyar, Bali. Kita ke libur panjang Tahun Baru Islam selain di kawasan Bali, kawasan wisata lembang di Kabupaten Bandung Barat di Padati Wisatawan. Akibatnya kemacetan tak terhindarkan antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi dari luar kawasan Bandung. Kepadatan arus lo lintas di kawasan wisata lembang, Kabupaten Bandung Barat terjadi sejak kamis pagi. Antrian kendaraan sudah mulai terjadi di Jalan Raya Lembang yang merupakan perbatasan antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Antrian didominasi oleh kendaraan pribadi wisatawan. Kepadatan juga terjadi di pertemuan pintu masuk objek wisata The Great Asia Afrika dan Farmhouse Lembang. Selain jalan yang sempit dan menanjak tingginya volume kendaraan jadi salah satu pemicu antrian kendaraan. Baik pemirsa kami akan kembali menghubungi rekan kami Putri Cahaya Digi Anyar Bali. Putri seperti apa antusiasme masyarakat ke tempat wisata baru di Bali? Baik pemirsa kami informasikan dari Bali Berpak bahwa terpantau sejak pagi tadi itu sudah terlihat dinominasi oleh wisatawan domestik dan juga penduduk lokal. Karena yang menarik pemirsa menyambut new normal ini Bali Berpak menawarkan promo yang sangat menarik. Jadi bagi Anda yang memiliki KTP Republik Indonesia ini hanya dibanderol untuk tiket masuk hanya 50 ribu rupiah. Dan untuk anak-anak maksimal di usia 12 tahun tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara dibanderol harga 100 ribu rupiah dan promo ini berlangsung sampai dengan akhir September nanti. Pemirsa setiap harinya Bali Berpak ini memiliki 9 atraksi untuk memanjakan para pengunjungnya. Dan selain itu koleksi burung yang ada di sini juga cukup beragam. Terdiri dari 250 spesies dan kurang lebih ada 1.300 ekor burung-burung baik dari dalam maupun luar negeri yang sudah ada di Bali Berpak ini. Dan untuk itu sudah bergabung bersama dengan saya salah satu pengunjung dari Bali Berpak sudah ada Mbak Lili. Halo selamat siang Mbak Lili. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah apa nih Mbak yang menarik dari Bali Berpak sehingga Mbak Lili tertarik untuk datang ke sini? Karena kan hari ini mumpung hari libur juga baru pertama kali ke sini jadi pengen tahu segala jenis macam burung di sini. Baik kemudian apa saja protokol kesehatan yang sudah Mbak siapkan? Jadi di sini kan baru masuk kita sudah cuci tangan, sudah dites suhu juga, sudah pakai masker juga. Oke baik seperti itu. Terima kasih Mbak Lili silahkan lanjut jalan-jalannya lagi. Baik pemirsa itu dia tadi sudah ada salah satu pengunjung yang bergabung bersama saya di Bali Berpak ini. Dan tentunya walaupun sudah kembali dibuka, tentunya Bali Berpak ini tetap menerapkan standar protokol kesehatan. Dan juga memastikan bahwa tidak adanya penumpukan pengunjung. Sehingga selalu ada pantauan secara rutin di sini. Memastikan apakah pengunjungnya tidak terlalu padat atau padat. Sehingga untuk ketika sudah padat nantinya pengunjung yang baru datang akan diminta untuk menunggu. Seperti itu. Terima kasih silahkan kembali ke studio. Baik. Terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Gianyar Bali. Pemirsa Libur Tahun Baru Islam wisata selfie di Punclut Kabupaten Bandung Barat diburu wisatawan. Banyaknya spot foto Instagram mobile menjadi daya tarik di tempat wisata ini. Kami sepagi kawasan wisata selfie di Punclut Kabupaten Bandung Barat terampai dipadati wisatawan. Banyaknya spot foto yang Instagram mobile menjadi daya tarik dari tempat ini. Tak hanya berfoto, wisatawan juga bisa menikmati makanan tradisional khas parahyangan hingga sajian ala western. Lokasi wisata ini menjadi pilihan wisatawan dari dalam dan luar kota Bandung untuk menghabiskan libur panjang air pegang. Sejumlah objek wisata di Yogyakarta juga ramai dikunjungi wisatawan untuk mengisi libur panjang. Salah satunya di Heiha Sky View di jalan Linggo Patuk Gunung Kidul. Di lokasi ini terdapat aneka wahana seru dan juga beragam spot foto menarik. Tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan alam, pengunjung juga dapat menikmati aneka kuliner dan juga menikmati kota Jogja dari ketinggian. Tidak menarik. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.